Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vue terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue bersama dengan salah satu toko otomotif di Dari, Ula Ude Wata Om Swastiastu Om Swastiastu Kho Iwan, apa kabar? Baik Ini kayaknya di atas deh kok biar kedengeran Oke Oke, jadi di samping saya ini udah ada Kho Iwan Udah bangun berpuluh-puluh mobil Gak berpuluh-puluh juga sih Gak berpuluh-puluh ya? Berapa kira-kira total yang udah dibangun mobil? Ya, 3-4-5 mobil lah 3-4-5 mobil, tapi kalau mobil standar udah banyak banget kan nyobain kan? Mobil standar, ya untuk harian itu banyak banget Banyak ya, baru itu puluhan lah ya? Ya mungkin gak bisa dihitung ya? Banyak berarti ya? Banyak, tapi kalau untuk yang ekstrim, modifikasi dan sebagainya paling bangun Oke Jadi kali ini kita akan bikin konten yang namanya mobil temen Ini di belakang gue ada satu mobil Basicnya adalah Sirion Daihatsu Sirion Betul Daihatsu Sirion yang dirubah Se ekstrim mungkin, sedemikian mungkin Sampai akhirnya menjadi Ini mobil ini terkenal dengan nama si Goku Goku Project Bener ya? Jadi Apa nih? Goku Awal berangkatnya Koiwan tiba-tiba bisa sampai modifikasi Sirion jadi se ekstrim ini Ya itu, cuman kan sebenernya Gak ada rencana Gak ada yang masuk sebelumnya Cuman Nah ini Intinya main-main mobil biasa Oh awalnya berangkat dari main-main mobil biasa? Biasa Ganti-ganti velg Haryat, ganti-ganti velg Ceperin Gak sebagainya Gini, ini, ini Nah Kayaknya main mobil bisa kecanduan juga dikit Oke Iya dong Jadi lihat Teman-teman punya mobil gini ekstrim Oh gini ekstrim Kita ikut-ikut Ikut-ikut event Ini kan kalau mobil kita biasa kan kelihatannya Gak ada apa-apanya Paling dapat Rp1 Iya Itu pun kalau dapet kan Kalau dapet Nah Lihat teman-teman Kayak kecanduan gitu Sampai akhirnya bangun mobil kayak gini? Ini mobil pertama yang dibangun? Ini mobil yang kedua Ini yang kedua? Oke Jadi untuk Jadilah seperti gini Oke Itu pun dibangun dengan satu bangunan Gak berarti sampai situ aja Upgrade Oh berarti maksudnya gak sekali kerjain ya? Iya Misalnya lo sekali kerjain Abis itu kira-kira mau ada update apa? Pasti ada kekurangan Kekurangan Tambah lagi nih Tambah lagi gitu Berarti ini semua berangkatnya Cuma dari gara-gara Main mobil biasa? Mobil biasa Memang saya hobinya di otomotif Jadi Jamannya dulu 80-an Udah lain belum? Belum Gue punya Kijang Kotak tuh Oh GLX Bukan Kijang Kotak Doyok Iya 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 Kijang Doyok Buaya itu yang ditilai Itu zaman saya di Jakarta Jamannya masih breakdown Di Monas Itu saya sudah punya Kijang Pickup Potong sasis Oh sudah modif kayak gini? Sudah potong sasis Ceper Berarti emang dari dasarnya emang udah suka Modif ekstrim Betul Apa sih yang Apa ya? Maksudnya gini loh Kita main mobil itu kan pasti kan lebih ke feel kan Betul Kayak misalnya lu ganti velg nih kok Guanti velg Terus lu senang sendiri gitu bangga sendiri Nah untuk modifikasi kayak sampai ekstrim ini Apa sih yang Koko dapetin sendiri gitu loh? Kepuasan apa yang Koko dapetin? Kepuasan itu Kalau ekstrim itu Belum tentu semua orang bisa ya? Bukan belum tentu semua orang bisa sih sebenernya sih Semua orang bisa? Iya Cuman orang kan Mau Cuman keperluan buat apa dia? Iya Kan memang mobil kayak gini gak ada keperluannya Nah dan juga Bukan dibilang dia gak punya uang ya Iya Uang mungkin berlebihan Yang berlebihan belum tentu dia mau Betul Kegunanya kan gak ada Ya kegunaan Balik lagi ke fungsinya kan Fungsi Nah tapi kalau saya Saya punya Hobi Jadi Mungkin saya lihat Ya gak suka gitu Aneh kan? Oh menuhi hasrat sendiri ya? Ya Kalau dibilang aneh ya kok Menurutku ya Ya mungkin di luar sana juga masih ada beberapa orang yang Mereka memuaskan diri mereka dengan modifikasi mobil Seperti dengan Koiwan saat ini gitu Nah oke Berarti Kita bisa sama-sama pahami Memang Kepuasan tersendiri dalam modifikasi itu Pasti tiap orang berbeda Beda Dan Koiwan itu kayaknya Kalau cuma sekedar ganti velg Ganti pair doang Ya mobil harian oke Tapi kayaknya Mau yang punya kayak begini ya Mau punya yang ekstrim Oke Jadi intinya Beda Ada perbedaan Ini mah bukan beda lagi kok Ya makanya Mobil ekstrim itu kan Boleh dikata Beda Banget Ya beda Beda mungkin Kalau di Indonesia Bisa dihitung berapa unit Yang ada Betul Karena memang Ini bukannya gue menjelekan mobil ekstrim atau enggak ya Bukan ya Tapi kayak mobil ekstrim kayak gini Memang kalau untuk dipakai Harian Gak bisa Gak bisa Gak bisa Untuk show-show aja Hanya sekedar untuk show aja Berarti ini ibaratnya mobil mall ke mall ya Sebenernya mobil ekstrimnya Terkadang ada yang bilang juga Ini mobil apa ini kayak gini Ini Tetapi Mereka Terkadang Hobi otomotif Iya Tetapi mereka gak mikir Ini bangunnya susah loh Iya Dengan bikin bangun mobil elegan Proper dan sebagainya Lebih gampang Iya Tapi kalau ekstrimnya susah Karena masih benar-benar di ekstrim yang proper ya Iya Namanya juga ada ekstrim Iya Itu susah Iya Jadi gak Sembarangan orang bisa bangun mobil ekstrimnya dengan proper bener Yes Extreme yang proper Karena mungkin Mungkin Kalau ekstrim yang Acak aduk Banyak Banyak Arahnya kemana kan gak Arahnya gak jelas Oke Sekarang kita ngomongin arah nih ya Kho Iwan Kho Iwan bangun si basicnya Goku ini yang tadi Daihatsu Sirion Kenapa Kho Iwan pilih Daihatsu Sirion Sebener ini mobil Sebelum saya bangun saya ambil sudah ada jadi Oh udah jadi mobil kontes Jadi mobil kontes Jadi mobil kontes tetapi dulu Hello Kitty Oh Nah Yang punya pasti bukan perempuan Perempuan Eh iya maksudnya yang pasti punya perempuan Pasti perempuan Namanya juga udah Hello Kitty So Hello Kitty kan Oke Itu mobil udah lalang buat anak mana-mana Dijual saya yang beli Bongkar lagi Beli itu dengan Sorry Niko Sorry ya Beli itu dengan harga normal Atau harga sudah dimodif Atau bahkan harga di bawah normal Harga di atas normal Harga pasaran mobil Aha Tapi di bawah harga modif Oke Berarti pertengahan Pertengahan Ibaratnya ada rugi-ruginya lah nih orang ya kan Betul Ya masa nggak ada sih Ada rugi Posisi saya juga kalau beli mungkin Sekelas Serion Ya nggak nyambis gitu Ya 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 udah Nah habis itu saya bawa ke Jogja Jogja Pumal Buildernya nih Pertama kali Pukupu Malam Pukupu Malam Bongkar habis Oke Bongkar habis itu berarti bener-bener tinggal rangka Ya exterior interior ganti Rubah konsep total Rubah konsep kaki-kaki Terus kalau mau rubah konsep total Kenapa nggak beli yang serion standar aja tuh Nah itu dengan budget saya rasa lebih parah lagi Oh kalau misalnya dari standar Minimum mobil standar nih kita bikin ekstrim itu Ekstrimnya belum ekstrim proper amat ya Iya Itu 500 juta 500 juta? Iya Itu belum ekstrim yang proper? Iya Belum termasuk basic mobilnya Harga mobil Luar biasa Oke Oke kita langsung lanjut lagi Dibawa ke kukupu malam Pasti Ya kalau modif kayak gini Pastinya hal yang pertama akan diucapkan adalah Konsepnya mau kemana nih? Kita tetep Kemana nih Extreme Oke Extreme Minimal kita harus dapet Event-event yang tertentu Kita harus ada apuin lah Oke Ini kan Kayak gini nih kok Aku lihat kan Kayak bangku kedua tuh udah bener-bener nggak bisa penumpang Nggak bisa Barang pun nggak bisa Nggak bisa Ya kan Ini gimana ada dua jok di depan Udah gitu pintunya Kalau orang-orang pintu gunting cuma pintu depan yang diangkat Oke biasa Ini bener-bener dijadikan satu Jadikan satu Ini idenya luar biasa Ya jadi Ini pintu yang orinya dibuang Yes Bikin baru berarti Custom Konsep-konsep kayak gini tuh Dari kok Iwan sendiri apa apa hasil ini? Dari yang pertama Dari kupu lah Oh dari kupu-kupu malam itu Berarti mereka yang mengajukan konsep Ya Apa Koko juga Bro Gue pengen mobilnya ekstrim Begini-begini-begini Selebihnya lu Ingin lah Nah itu biasanya dari kupu tuh Dari kupu kita minta ekstrim Nah Tapi untuk seperti airbrush apa itu sayang Oke Berarti kalau dari bentuk ya Dari bentuk itu berarti dari kupu malam Ya Oke Terus selanjutnya Audio nih kok Pemasangan audio segala macam Ini karena Ini di belakang Di door trimnya itu udah Entah berapa kamera tuh Satu dua tiga empat lima Banyak nih pokoknya Itu monitor ada 80 Ini total satu mobilnya di 80 monitor 80 monitor 80 monitor Ya kan Kalau kita pakai 80 monitor untuk daily Kayaknya udah Gak ada arahnya gitu kan Ini kan kalau Masuk kategori ekstrim sudah maniak Oke Jadi ekstrim sendiri tuh punya kategori tersendiri lagi ya Ya jadi maniak monitor kan Itu udah minimal kalau dinilai udah satu topi Ya Untuk ngejar kekingnya ya Tuh Oke Berarti Pemasangan audio segala macam ini Dari kupu-kupu malam juga Mereka yang menentukan konsepnya Nih pak Kita bikinnya begini nih kok Gini-gini segala macam Oke Berarti Yang Kayak ini Ini joknya Joknya bukan sembarangan elektrik Jadi dia joknya bisa Keluar Ya Pakai motoris ya Pakai motoris semua Ini kayaknya udah motoris semua ya Motoris semua Ya kelihatan tuh hidroliknya udah Wah segini bos Kita dari setir aja udah pakai akrilik Iya Setirnya pakai akrilik Aneh kan Maksudnya kayak Tapi itu semua ide berarti keluar dari kubu-kubu malam Ya namanya ekstrim gitu dah Udah ekstrim lah Ya 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 Nah kalau Koko Koko berarti lebih Konsepnya di bagian eksterior Esterior Di bagian airbrushnya Di bagian airbrushnya Saya mau-maunya temanya apa Kenapa temanya ngambil Goku Goku Ya keren aja gitu Kan pahlawan tuh Tontonan jaman dulu kah Kayaknya gak jaman dulu sih Sampai sekarang juga orang masih nonton sih Iya Dulunya gak dulu aman Gue masih kecil gak ada belum Oh oke Gak ada Dia tahun 90-an kalau gak salah ya Iya gue udah gede 90-an gue Gue bukan udah gede lah ini Gue udah married Udah married ya Iya umur-umur 90-an Umur saya 20 lebih kan Oke 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 Gue udah married Akhirnya Koko pilih Goku ini Tapi emang airbrushnya gokil sih Airbrush gokil ya Yes Kayak Apa ya Gambarnya tuh kayak nyala gitu Kayak mau ngajak ngobrol Iya Sebenernya dia mau ngajak ngobrol sih Cuman gak tau dia gak mau ngobrol Kenapa Lagi ngambek kayaknya kok Iya kan Atau mungkin belum makan kali ya Betul-betul Bolanya mana nih kok Bolanya gak ada Itu hilang bolanya Udah gitu bener-bener Pengerjaannya itu bener-bener detail sekali Part by part nya bener-bener diperhatikan sekali Ini Sorry kok Terakhir jadi kapan ini mobil 2019 Berarti udah 3 tahun ini belum ada perubahan sama sekali Perubahan di kaki-kaki aja Oh di airsas Airsas tetap Oh di rims nya berarti ya Di velg Dulu velg nya biasa kita ganti ori BBK Dulu port nya kecil kita kasih gede Gedein lagi Nah sekarang airsas nya kita kasih call over Airsus call over Ya 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 Bolt on Ya 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 Nah Kayak gini nih misalnya contohnya kok Kayak BBK nya ini kan Aku sendiri ngeliatnya ini 2 BBK nya ini gede banget nih 8 kali per 8 Depan 8 pot 8 8 Depan eh belakang 8 8 sama 8 Jadi 8 pot 8 pot 8 pot Itu kalo ngeran gimana ya Ya Kalo ngeran gimana Ngeran berhenti lah Iya berhentinya gimana Hahaha Pasti Susah banget kan mau dipake Aduh Oke Ya memang mobil tidak pake harian Ya 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 Intinya tidak pake harian Nah Disikin dong kok Berapa sih kok kok abis buat Ini sebenernya kalo dihitung total total Dari beli ini ini banyak sih Pajero 1 dapet lah yang baru Pajero baru tuh 500an 600 nya Ya yang 4 kali 4 800 kok Ya kurang lebih 800 Untuk bangun mobil ini Iya Udah termasuk harga mobil Sudah termasuk harga mobil 800 juta Tapi mobilnya gak bisa dipake Bisa dipake Tapi gak enak Board foto foto Hahaha Nah Jadi inilah ya boy Yang sering kali gue sampaikan sama kalian Yang namanya modifikasi itu tergantung dengan yang selera Betul Dan kebutuhan dari si owner Betul Contohnya nih Kalo gue Kondisi gue saat ini Gue gak akan mau bikin mobil kayak gini Karena udah Yang pertama Bukan selera gue Dan yang kedua Gak ada kebutuhan gue sama sekali Ya Bener ya kan Cuman berbeda dengan Setiap orang pasti berbeda-beda Contohnya dengan koiwan Kalo dibilang selera Ya seleranya koiwan mungkin pengen Mobil gue tuh pengen beda dari yang lain Kalo yang lain proper-proper Cuman chamber-chamber doang Sepele lah Lebih gampang bikin Gampang bikinnya Kalo kayak gini kan Sebenernya yang dinilai itu kan proses pembikinan Proses pembuatannya bener Proses pembuatan Bisa jadi bentuk segini berapa lama Makan tenaga berapa Seberapa sulit Nah itu juga Mungkin Otak Desainnya Dan sebagainya Itu kan dibutuhkan Iya Kalo untuk bangun bombil Chamber Berapa dan sebagainya Gampang Ya Main kaki-kaki aja selesai Betul Ini sekali lagi disclaimer dulu ya Bukan kita menjelekan Enggak Enggak Itu kembali lagi ke Cerera Iya Ini Takutnya taruh dipotong sama orang Jangan Gak boleh Ngomongnya Gak boleh Jangan dipotong loh ya Intinya semua aliran modifikasi itu bagus Bagus Nah kembali lagi ke selera Selera Makanya tadi saya sempat mention Kalo Kho Iwan ini memiliki selera yang seperti ini Dan kebutuhan Kebutuhannya Kho Iwan bukan bawa ini mobil jalan-jalan Iya Bukan kaya gue nih Obri gue bawa ke Aceh Ke Bali Coba kalo ini saya bawa ke Jakarta dari Bali Rontok Bisa kok Bisa rontok Bisa naikin ke towing Itu dia Nah itu Akan berdampak lagi sama diri kalian sendiri boy Jadi kalo kalian mau modifikasi tentukan dulu Arahnya kalian mau kemana Betul Betul ya Kho Iwan? Elegankah? Extreme kah? Kan banyak tuh Bentar Kho Ini kalo Sepengetahuan gue ya Selama aku main di mobil ini Modifikasi itu sebenernya cuma ada dua arah Antara racing dengan elegan Street racing? Turunan dari racing Betul Racing juga Turunan dari Itu dia maksudnya Iya 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 Big picture nya Gambaran besarnya cuma ada dua nih Racing atau elegan Elegant Kalo elegan rata-rata masih bisa dibawa jalan Iya Zaman sekarang ya Zaman sekarang Iya 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 Beda dengan let's say 10 atau 15 tahun yang lalu ya Tapi kalo extreme pun kalo misalnya kayak Goku dibawa dari sini ke Lotemat bisa Ke Jakarta Surabaya? Jangan Kasih ya Mungkin usia juga kan Goku kan Jadi capek buat jalannya Iya 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 Sama ya kayak manusia ya Kalo udah tua Naik usi roda Sebenernya saya tuh kembali lagi ya Ini biar gak salah nanti yang Yang hobi mobil macam-macam kan Hariran Saya ada semua hariran suka Yes Terbukti kok Mau elegan saya suka Saya pernah punya mobil elegan juga Yang dalemnya ada entertain full Audi A4 Iya pokoknya Untuk harian Cepet Semi dan sebagainya Itu saya suka Oke Intinya saya punya mobil Tidak pernah ada mobil standar dari daerler yang keluar saya pakai Oke Itu udah harga mati ya Harga mati Misalnya saya ambil mobil nih Dari Toyota atau Honda Kirim ke sini Paling biasa gue udah robot Minimal velg lah Minimal velg kaki Yes Spare nya gitu kan Karena looknya masuk liat Enak Nah Kalo kembali ke extreme Saya pilih karena saya suka extreme itu Ibarat Tata tertinggi Tata tertinggi Tata tertinggi Bener gak Dari segala Ya modifikasi mobil Ya Kalo kita ngomongin masalah kontes modifikasi Ya Tatanya tertinggi Tertingginya ya extreme Karena ya pertama Kedua Perbuatannya itu Tidak semudah itu Iya Ini kalo dia bikin dari awal sampe selesai 1 tahunan Ya 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 Let's say misalnya contoh gini ya Kayak mobilnya Gue head to head nya sama GT1 deh Ada mobil Civic nya tim HSR Itu kan kita udah camber tuh Ya kan pake white body segala macem Ya proses pembuatannya Paling yang dikorbankan itu paling fender Fender Potong Fender nya dirobek gitu kan Dirobek ya Nah berbeda dengan contoh nih Goku di belakang ini Ini bukan lagi fender dipotong pak Potong semua Potong ini Kayaknya yang masih original apa ini Kaca depan masih original tapi ya Kaca depan Kaca depan Kaca depan Kaca depan Yang lain udah gak ada Yes Itu dia Ya yang masih original Sasis juga ditambah Sasis juga udah nambah ya Iya Nambah panjang Ya kalo gak nambah kan Dia juga gak bisa selebar ini kan Itu Mau gak mau kan White body nya juga Intinya adalah ya proses pekerjaan nya Pasti lebih rumit dan lebih ribet Lebih rumit Nah tapi kalo misalnya Mungkin kalian juga ada yang nonton video ini Dan ngerasa Aduh apa sih modifikasi mobil kayak gitu Memang kalo misal secara harfiah nih Secara saya pribadi nih kok Yang namanya mobil Modifikasi Ya kan mobil itu fungsinya adalah Untuk dikendarai kan Betul Tapi itu versi saya Ya kan Tiap orang punya versi masing-masing Tapi versi saya juga begitu juga Mobil untuk dikendarai Mobil itu sebenernya Untuk menunjang Keseharian kita Betul Ini Ini beda gak Pengecualian Pengecualian Itu Gimana ya ngomongnya Dan gue juga berani jamin Gak mungkin Koiwan cuma punya satu mobil Ini mobil cuma ini Gak mungkin Bener 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 Ya bener banget Karena juga di belakang sana Ada satu Saya lihat ada Kijang Innova Reborn Yang set up kaki-kakinya Itu untuk menunjang Ke seharian Seharian Ya 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 Itulah makanya tadi yang Koiwan bilang Semuanya dia juga suka Suka Saya juga udah beberapa kali Dulu kita pernah review mobil Koiwan Audi A4 Ya Audi A4 yang juga sudah lumayan dimodifikasi Ya lumayan buat harian cakep Buat harian cakep Beloknya masuk Pake airsus ya Itu pernah dapet acara di Di apa nih Di HIN Bukan bukan Yang di Kumpul mobil yang Diganger ini Yang ada mobil-mobil Oh Sun apa gitu ya Ya itu pernah Kita dapet Audi itu dapet Termasuk Sepuluh besar Oh ini ya Finalis ya Top ten ya Top ten Terbaik Bali Nah Terakhir Niko Ada satu pertanyaan yang Mungkin Koiwan kan lebih dewasa nih daripada saya Dan lebih lama nih dunia Kayaknya bukan dewasa deh Lebih tua lah ya Lebih halus Harus lebih halus Tapi pengalaman Lebih banyak ini Belum tentu Belum tentu Koiwan Koiwan udah nyobain beberapa macam mobil Berbagai macam aliran mobil Modifikasi Menurut Koiwan nih Ada Saran gak sih Entah itu buat saya Ataupun untuk penonton yang Lagi nonton nih Dia punya mobil Lagi mau modif Gimana cara mereka harus modif Gimana caranya supaya gak Ya Kasar kata tuh Supaya gak gampang Ketipu sama bengkel lah Atau apa gitu Ya Kesatu kan memang Dari Owner ya Dari owner Ara dia mobil mau kemana Itu udah pasti Yes Antara racing atau Air gun Minimal kalo owner gak ngerti Kita tanya Yang bengkel yang ngerti Yes Oke Dia kan bisa kasih Saran Ini mobil buat apa Konsultasi lah Ya buat pake harian kah Buat pake event kah Buat pake apakah Ya Nah Yang kedua tetep Bengkel ya menunjang Iya betul Iya dong Iya dong Jadi bengkel harus ngerti Arahnya kemana Ini kemana Ini kemana Itu sih Kalo buat saya ya Jadi Dulu saya juga pernah pengalaman Masuk bengkel yang gak jelas Akhirnya gak jelas jadinya Oke Jadi kalo saya boleh ambil kesimpulan Ya setelah Miliki konsep Atau kalo gak punya konsep Cari bengkel yang memang sudah Punya konsep Punya konsep Atau memang sudah biasa bangun mobil Betul Atau minimal Bengkel yang terpercaya lah Punya track recordnya Oke gitu Oke Ya misalkan kayak velg kan Main lah ke HSR Ya Disitu nanti kalian bisa curhat curhat lah Mau main konsep kayak gimana Itu kan contohnya Contoh Kurang lebih ya Apalagi abis itu Ya Kedua baru diukur dengan Budgetnya kita berapa Biasanya gitu Oh oke Kita mau bagus budget kita kurang Ya gak bisa Ini yang sering ke Skip sebenernya Ya pasti Jadi setelah kita ngayapin konsep Harus urutin lagi nih budgetnya Iya Oke Apa yang kita pakai di dalam situ Apa yang kita butuh apa Itu Tapi kalo budget kita keandat Ya jangan dipaksain Iya kan Kan sering orang bangun mobil macet Gak selesai dong Iya Karena apa Apa budget Budget Dari awal memang harus hitungin Ini budget sampai gak Kalo sampai Gas Kalo gak sampai ntar dulu deh bro Nah Kan banyak Banyak kan Sudah Saya lihat tuh yang bangun macet Itu juga perlu Komunikasi mungkin di pihak yang lebih pengalaman Ya 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 Untuk bengkel dan sebagainya Oke Abis itu apalagi kok Mungkin itu aja sih Saya rasa Dua itu aja berarti ya Cuman kalo saya sih Ini kalo bisa Indonesia harus memang untuk modifikasi ya Harus lebih di gejot Karena kalo saya lihat di negara-negara lain Indonesia masih kalah aja Oke Tapi Menurut ko Terakhir nih ko Terakhir banget Menurut ko Iwan Let's say kita tarik 10 tahun yang lalu ya Jadi tahun 2012 Sama sekarang Bagaimana perkembangan dunia otomotif Menurut ko Iwan Karena kan ko Iwan tetep konsisten dong Dari tahun segitu sampai tahun sekarang main mobil terus kan Lebih bagus sih Lebih bagus Arahnya Arahnya semua terarah dia Lalu dulu kan gak kurang Iya 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 Lebih bagus Dulu lebih abstrak lah ya Apa yang ada di toko pasang Betul ya Kan ikutin zaman pasti Ikutin zaman Bener-bener Dan lagi juga sekarang udah banyak referensi Betul Internet gitu ya Kalo dulu kan mungkin kayaknya Ko Iwan juga sempet ngalamin kesusahan cari referensi kayaknya Iya iya Lalu sekarang kita buka Google sekiranya keluar semua kan Iya 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 Hidup yang Memang susah Tetapi Untuk komunikasi tuh gak susah Yes Intinya ya jangan males untuk nyari referensi Betul Makanya dikatakan banyak temen lebih baik Yes betul 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 Iya betul betul Bener ko Iwan Oke Terima kasih banyak ko Iwan atas ngobrol-ngobrolnya Cuma Sukses selalu Kira-kira mau di upgrade lagi apa enggak nih udah 3 tahun soalnya ketenangan Rencana tahun depan Ini Apa ganti mobil Enggak ini tetap di update Di update lagi Mungkin di engine ya Di bagian engine ya Kalau untuk Istari anterior puluh udah gak bisa Siap Pokoknya kita doain semoga ko Iwan makin sukses Tapi saya punya lagi satu kan Apa itu Nah tapi Nanti aja gitu Itu rahasia Nanti saja Kasih tau aja cuma dulu Punya satu lagi Ko Iwan ada satu lagi bangun satu mobil Dan ini menurut gua bakal fantastik banget Dan nanti Ketika mobil itu jadi Gua akan eksklusif minta mau review mobil ini Siap Kalau perlu gua pinjem mobilnya Siap Ada Tapi itu nanti Tapi ini tetep akan tetep running ya Oke Pokoknya Gua juga bersyukur Bisa kenal sama ko Iwan Kenapa? Karena Di dunia otomotif itu Seperti banyak banget kalangan Ya Kayak tadi ya Ada mobil proper Ada mobil balap Ada mobil street racing Dan ada main-main mobil-mobil ekstrim Dan biasanya yang main mobil ekstrim ini juga Agak susah ditemukan Makanya nih Gua abis ketemu Apa namanya Harta Karun nih Di kota Bali Sekian lagi terima kasih banyak ko Iwan Sama-sama Sampai jumpa lagi Bro Mudah-mudahan kalian bisa ambil Nilai-nilai yang positif Karena gua percaya Ketika kita sharing Ketika kita berbicara Saling bertukar pikiran Dengan orang yang lebih Lama Ada di dunia ini Di bidang ya Bidang otomotif kan lebih lama ko Iwan kan Itu pasti akan ada nilai-nilai Yang bisa kita ambil Dan tentunya Kita pakai di kesidupan sehari kita Dan tentunya Ingat sekali lagi Kalau lo modifikasi mobil Yang terpenting itu adalah Selera dan kebutuhan lo Yang harus dipikirkan Betul Oke Selamat sore Gua Alirai Sundur Diri Jangan lupa Ingat mail lagi ingat Hai set Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa